Pasti Smart Viewers udah ga sabar lagi dong nungguin film dari Tomb Raider. Pastinya, dan bakal rilis nanti film-filmnya. Film? Kok film-filmnya sih? Gue udah terlalu excited tau gak sih buat nonton ya kan? Di bioskop-bioskop kesayangan anda, jadi tungguin aja ya, Finn. Dan lo udah janji buat nemenin gue ya? Iya, kita akan berdua. Oke, Smart Viewers sekarang kita lagi ada di depan Scorpion Pirates nih. Adalah salah satu wahana di Ocean Dream Samudera ini ya kan? Kita bakal nonton nanti ke dalam, tapi sebelumnya ada berita dulu nih dari? Dari mana nih? La La Land! La La Land movie kalian tau yang diperankan oleh Ryan Gosling dan Emma Stone. Ada apa dengan film teatrikal, musikal, something itu deh pokoknya nyanyi-nyanyi dan ada adegannya? Ada apa juga dengan desainernya yang sekarang jadi terkenal nih gara-gara film itu? So, check this out! Film yang dibintangi Ryan Gosling dan Emma Stone baru saja memenangkan 7 penghargaan Golden Globes 2017 loh Smart Viewers. Kisah cinta Sebastian Wilder, seorang pecinta musik jazz dan Mia Dolan yang ingin menjadi seorang aktris ini dikemas dengan sentuhan drama musikal yang romantis. Damian Chazelle, sang sutradara, sukses menyajikan La La Land bak panggung Broadway dengan visual yang dreamy serta nuansa tahun 40-an di Los Angeles yang mengagumkan. Tak hanya set dan musik yang menarik untuk dibahas, kostum desain dari The Dual Sing and Dance ini patut disimak. Tak mudah bagi seorang kostum desainer film dalam menciptakan wardrobe yang mampu menginterpretasikan sebuah cerita. Mary Joffrey sebagai perancang pakaian La La Land mewujudkan visual cejel yang kaya akan kreativitas dengan timeless look dalam setiap desainnya. Film Singing in the Rain pada tahun 1952, Bass Lurman Romeo and Juliet tahun 1996, Strictly Ballroom tahun 1993, hingga Boogie Night tahun 1997 dan Catch Me If You Can tahun 2002 pun menjadi inspirasi kreasi Jopper untuk La La Land. Tidak perlu diragukan lagi, ia sukses menciptakan 47 looks untuk Ammon Stones yang didominasi rok dan gaun bersentuhan klasik flowly palette vibrant. Sedangkan pakaian sehari-hari Mia, Joffrey menyiapkannya beberapa item dari tokoh vintage dan merek H&M untuk memberikan tampilan daily yang real. Tak hanya Mia, sang desainer juga mendesain khusus seluruh pakaian Sebastian dengan material yang nyaman untuk memudahkannya bergerak, serta sepatu khusus untuk menarik. Mia mengenakan gaun warna kuning dengan detail hand-painted karya Mary Joffrey. Dalam pemilihan warna pakaiannya, Joffrey selalu menyesuaikan dengan background di setiap scene. Desainernya sungguh sudah tidak perlu didagukan lagi ya akan kehandalannya. Menurut Smart Viewers, gimana? Terima kasih telah menonton!